Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Fanny di channel FnToys hari ini enggak bosan kan dengan channel apa sorry dengan konten service hari ini kebetulan ada dua mobil kembar ini punya seseorang ya di nunjauh disana di Kalimantan lebih tepatnya yang mendatangkan mobil ini ke Bondo so enggak salah apa ya ke Bondo so untuk service katanya jadi ya seperti biasa kita akan cek kita akan analisa kira-kira apa yang salah lagi-lagi maaf menurut saya ya kalau menurut anda itu sudah benar maafkan saya ya kita cek saja seperti apa dan kemudian kita perbaiki dan langsung rantai setelah selesai oke oke inilah dia dua mobil yang jujur saya sendiri suka ya ngelihatnya asik kembar gini lah ini inspirasi nih buat mobil dua kembar jagoan semua Wah keren ini namanya kayaknya ini ini nama siapa nama anaknya kali ya Aira oke Uyo Iki Sherly Iki Aira cinta anak berarti ya kalau saya berarti harus mobilnya empat karena anak saya empat oke apa hubungannya sama kami nggak ada stres saya sudah malam soalnya lihat jam berapa ini dua tiga lima lapan biasalah jam dua belas kita baru ngonten kenapa karena di depan saya hehehe banyak orang yang menemani kita lanjut lagi ke mobil Oke sesuai request ya banyak sekali yang minta di apa sebelum dianalisa dan sebagainya pokoknya di rantai dulu seperti apa mobilnya Oke kita akan lihat saya sudah astagfirullah oh Ultra lagi ya Allah maaf ya saya kalau lihat Ultra selalu kaget karena kekuatannya kan besar sekali gitu loh ini kita lihat gearnya kalau gearnya biru hijau sih masih masuk akal tapi kalau gearnya apa ini kita lihat bismillah bos ini seperti yang kemarin guess Ultra dengan menggunakan Masya Allah Oh liatah Ultra pakai gear super speed dan kemarin anda baru saja menonton tentang info gear dari video saya tapi ya sesuai request akan saya coba tapi ya saya nanti minta tolong teman-teman disini untuk menangkap karena mohon maaf dipastikan ini akan kelontang Oke ini yang pertama sudah kita buka yang kedua yang kedua yang kedua rantai juga ini dinamo Oh sudah masa akal ya light dash dengan dengan gear super speednya FMA SFM oke Aduh kok gearnya sudah mau lepas kita betulkan dulu kemudian baru kita rantai kita surung dulu kedepan sotok sedikit sotok sekuni tuh nggak mau sedikit baru kita rantai setelah ini Oke yang pertama kita akan rantai si SFM yang pakai light dash ini batai saya kasih yang paling full 153 kayak masalah satu bikinnya oke sudah pelan kontak luar biasa ya Oh dan ternyata FRP nya langsung patah ya FRP nya langsung patah oke yang kedua ya apa ya melayu nih Super2 Ultra dash gear super speed Oke itulah tadi mobil yang sudah kita rantai Sekarang kita coba bismillah ah 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 suaranya Aduh 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 oke langsung repair langsung repair oke itulah tadi mobil yang sudah kita rantai sekarang kita repair mana dulu kita tentukan pakai obeng saja set Oh yang Super2 dulu oke Super2 kita repair SFM kita apa ini kita singkirkan dulu yang kita cek pertama kali tetap selalu dari roda oke kita sudah sudah apa bongkar semua dan kita lihat ndak enak ini ya bongkar semua aja lah oke setelah saya bongkar ternyata ya mohon maaf ini persis seperti kasus video gear yang saya share sebelumnya yaitu kenapa Super2 kok pakai urin nah ini menurut saya ndak pas jadi oke saya ganti saja saya ndak tahu teori dia apa tapi kok kenapa Super2 pakai urin ini enggak pas mendingan saya ganti dengan pink ini saya ganti ganti dengan pink kalau gear itu pakai superset pentetap karena ini katanya salah beli atau gimana lah karena kelasnya disana sebetulnya kelas tune series jadi ini akan saya pasang torque tune kemudian gernya tetap gear yang superspeed sekarang kita cek rodanya saja kita lihat ternyata yang kanan tidak bagus yang kiri juga ini berarti ban di repair juga yang belakang sama tidak rata jadi kita repair ban depan dan belakang ini yang pertama terus yang kedua dari depan dari depan ini tanpa spacer sih oke saya cocok tanpa spacer tapi kalau pakai Super2 di bawah ini saya belum pernah coba ya saya bilang belum pernah coba karena menurut saya ndak tahu ya saya belum pernah coba karena ndak asik jadi jadi dia kalau mau lompat itu nempelnya ndak jelas nempel kanan dulu kiri dulu tengah dulu karena SuperX sendiri kan bentuknya begini jadi ya karena yang punya sudah pasrah ke saya mau diapakan aja terserah yang penting enak ini saya ganti dengan stick pertama kalau yang ini tidak perlu diganti saya cuman repair bagian ininya saja mungkin perlu dilem diserti nah ini secara regulasi sebetulnya tidak boleh ya tidak boleh tapi kalau sudah begini ya sudah saya lanjutkan saja dan ini juga kurang tinggi tiang AO nanti saya ganti tiang AO kemudian seperti biasa juga kenapa yang depan malah lebih berat harusnya yang belakang yang berat yang depan yang ringan tapi kalau light dust eh kalau sorry seri cun kalau saya ya jelas tidak pakai galon mentok ini cuma pakai burger atau mungkin cuma pakai air saja ini koin-koin cukup intinya buat mobil ringan aja lah intinya walaupun dia pakai tok tapi dia kencang terus dari samping ini sudah oke bener enak lah ya tinggal nanti mungkin kalau kurang-kurang sedikit enggak apa-apa belakang nah ini belakang ini saya heran kenapa dia kok lentur sekali bukan seperti punya saya kemarin ya punya saya kemarin kan dia kaku tapi memang dibuat bisa bisa begini ini kaku kalau dirasakan kaku gitu loh kalau ini sudah apa ya lentur gitu loh jadi nanti saya bongkar saya cek kira-kira salah pemasangan atau perlu ganti akar kalau pemasangan collet dengan 19 nya sih sudah bener ya cuman kalau lihat ininya break stay kira-kira juga agak miring kanan dulu yang nempel enggak enggak ini bagus ya tinggal sedikit diperbaiki aja lah terus ini sudah pakai yang 30 mili oke nah samping-samping saya ganti di AO jadi lebih tinggi sehingga lebih mudah dalam setting memberat oke itu dulu tentang apa ini super tool repairnya langsung saja kita kerjakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke mobil sudah selesai Jadi tiang AO saya ganti untuk yang samping Terus pemberatnya pakai AR yang bawah saja Depannya koin Sudah saya ganti AO juga Repair akar yang jelas Ganti stick Kemudian saya pasang easy lock Kalau belakang ternyata masih enak semua Masih oke Band di balance ulang dan di bubut ulang Jadi ini yang Oh terus ini bearingnya Bearingnya juga ternyata HGH yang sudah lama Jadi sudah kotak Ini saya ganti dengan EZO yang baru Kita coba dengan baterai Lihat suaranya Indah sekali Hampir tak bersuara Mudah-mudahan kencang Kita rantes Oke kita rantes Seperti yang sudah di service Halusnya halus Sepertinya kalau terlalu ringan ya Jadi kayaknya tambah pemberat saja Oke pemberat samping sudah saya tambahin satu koin Mudah-mudahan tidak mendalai Mantap Tiga lap dengan sempurna Gimana bahagia Saya aja yang nyeting Bahagia sekali Lihat mobil larinya enak Apalagi kencang juga Ya sistemnya malah Insya Allah siap balap Oke sekarang lanjut ke Sasis yang kedua Yaitu SFM Kita ketemu di Sekarang aja sekalian ya Kita langsung Cari tahu apa kesalahannya Dan langsung kita repair bersama-sama Oke ini adalah SFM nya Wah saya Kasian Lihatnya Kasian Saya sudah siapkan Dinamo Tune Serisnya Torque Tune ya Untuk Dinamo depan Oke Terus kemudian Kita mulai Inspeksi Apa yang tidak Benar Di Di mobil ini Suara-suara Kalau suara Tidak sih Berarti dalam Masalah gear dan sebagainya Insya Allah Aman ini Kalau ban Ini dipastikan aman Karena Mobil ini datang tanpa ban Jadi ban ini dari Saya semua Sombong amat Ban depan dan belakang Insya Allah aman lah Balan dan sebagainya Kalau yang lain Gear Corona Sama Urin semua Dan semuanya balan Kemudian ini Oke Saya pikir juga cukup Tinggal Beres Jadi masalah ban beres Aman insya Allah Dengan gear-gearnya aman Kita lanjut ke Depan Jadi di depan ini Kita belum cek ground clearance ya Coba lihat dulu Kita lihat untuk bagian depan Ini Sudah bagus sih Tapi perlu repair Ya Bagian kanan ini kayaknya Sudah rusak soalnya Jadi dia nempelnya itu Tidak sempurna Antara kanan dan kiri Nah Perlu kita repair Bagian depan Kemudian Wuh Ngeri Kenapa ini miringnya Sampai seperti mau roboh Ini juga Mungkin demi interchange ya Tapi juga Tidak gini-gini amat lah Ini sudah AO Sudah oke Kemudian Seperti biasa Kenapa Orang-orang suka pendek ya Ini nanti ganti AO juga Kalau posisi ini Nanti saya cek Kalau memang perlu diganti Diganti Karena tidak selamanya yang stay atas ini enak Kemudian yang belakang Under guard Kita lihat Dia oke Under guard sudah bagus Tinggal kita ganti FRP ini Dengan yang Karbon Sehingga tidak patah lagi Sekilas Inspeksinya Oh ini Oh ini gak masalah lah Biar orangnya sendiri yang ganti Ini sudah miring Posisi Apa ini Rollernya sudah miring Lancar sih Tapi miring Ini sepertinya Pakai bearing yang replika Oke Itu saja Yang lainnya sih Baik-baik saja Ini baik Ini yang perlu di repair Dan seterusnya Pemberat Seperti biasa Nanti kita rubah-rubah Karena ini terlalu berat Kalau untuk tune series Oke Langsung saja Kita kerjakan Terima kasih Alhamdulillah Setelah berjuang cukup lama Akhirnya Beres juga Jadi Yang saya perbaiki Seperti yang saya bilang tadi Depan saya Ganti coin ya Terus yang belakang ini AR yang ini Ini burger Pokoknya gitu lah Yang galon Tidak saya pakai Terus kemudian Uh suaranya tarahim ya Supuh ini sudah Subuh Habis ini 3.15 Ini tiang AO nya Tidak bisa dipakai Karena Kondisinya sudah Menyedihkan Jadi saya ganti Yang ini juga sama Parah Ya Yang untuk depan tadi Jadi sudah saya ganti Dengan tingkat kemiringan Cukup begini saja Under guard baru Kalau stick Stick yang lama Super X belakang baru Terus Ini tadi di repair Karena posisinya Tidak sama Dan seterusnya Torque tune Break in Oke Kita coba Suaranya enak Halus Langsung Runtes Oke Kita rantes SFM yang sudah Di repair Mudah-mudahan Mantap Mantap sekali Oke Alhamdulillah ya Dua mobil tadi Sudah dicoba Super 2 nya Oke SFM nya Oke Kalau teman-teman Lihat dari Runtes nya Ini bagi saya Lebih kenceng Yang Super 2 Karena emang Tidak tahu kenapa Kalau di tune series Atomic Ref Dan sebagainya Itu memang Lebih enak Super 2 Menurut saya Kalau yang lainnya Tidak sepakat Saya mohon maaf Cuman memang Enak Kalau Super 2 Pakai tune series Itu enak Tapi kalau sudah Kelasnya Sprint dash Hyper dash Power dash Ultra dash Mungkin Ultra Jangan yang pakai Tetap Gimana-gimana Susah Mengalahkan CSFM ini Tapi intinya Dua mobil Sudah berhasil Di repair Berhasil lari Dengan enak Berhasil finish Juga dengan enak Berarti beres Urusan saya hari ini Ini sudah jam 3 Lebih 20 menit Sudah saatnya Saya tidur Sampai menunggu Subuh Dan jangan lupa Sola 5 waktu Sampai ketemu Di channel-channel Di video-video berikutnya Yang insya Allah Tidak kalah menarik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo mulai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Okei